Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Zikmari tutorial kali ini saya mau tutorial tutorial yaitu ini salah satu request dari kalian ya bukan salah satu sih banyak yang request tentang cara membuat babyniss atau kasur bayi ya caranya mudah sekali ini saya beli bahannya cuman 75 cm alias tiga perempat meter itu sudah cukup tapi ini kan pakai bahan spray jadi panjangnya 240 pasti masih adalah sisa nanti bisa kita gunakan untuk apa bantal apa guling juga bisa tapi kali ini saya mau tutorial tentang cara membuat babynissnya aja ya kasur bayi dan sebelum berlanjut ke tutorial seperti biasanya kasih like subscribe dan kasih komentar nanti setelah nonton video sampai akhir kalian entah apa yang kalian masuk di pikiran kalian komen apa aja terserah terima kasih untuk yang sudah menonton sekarang kita langsung aja lanjut ke tutorial ya ini untuk pola ini polanya sudah saya gambar ya ini separuh separuh bahan ya maksudnya separuh pola nanti kita potong bahannya tetep ada lipatan kainnya ini ukurannya dari sini saya jelaskan ini 30 kita awalnya persegi panjang ya persegi panjang 30 kali 90 nah jatuhnya sampai di sini 90 ini persegi panjang 30 kali 90 kemudian lebar 30 nya ini kita bagi dua ini 15 di sini titiknya kemudian 15 lagi kita bagi dua sama yang di belakang ini sama yang di belakang ini kelihatan ini yang di belakang juga kita di bawah ya ini di bawah juga kita ambil 15 cm kita bentuk lengkung aja seperti ini jadi 15 di dalam ini untuk pinggirannya juga 15 15 jelas ya kemudian yang untuk atas nah ini atasnya nah ini atasnya ini atasnya juga masuk 15 ini dari sini 15 jatuhnya disini kita ukur 15 15 15 15 15 sampai membentuk melengkung seperti ini ya seperti lingkaran seperti ini ini juga kita bentuk nah ini jadinya sudah seperti ini jelaskan nah sekarang ini sisa bahannya akan saya potong ini saya sudah punya bahan motif apa ini hello kitty mickey mouse ini mini ini yang cewek ya ini 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 sekitar berapa ya saya nggak ngukur karena ini sebagian dari kain percayaan tidak terpakai jadi saya manfaatkan kita lipat jadi dua ya ini kita lipat jadi dua kita akan ambil untuk bagian hello kitty mickey mouse mini nya ya ini mini mouse nya kita ambil untuk bagian yang tengah ini ini nantikan bagian di tengahnya kan ini bagian mini nya kita taruh di tengah ini 2 3 100 ada ada 6 yang atas tadi motif minimos, ini yang bawah terima kasih kita akan potong serong sepanjang yang kita butuhkan lingkaran sepanjang lingkaran ini dari ujung sini tapi tidak sampai ujung tapi kita masuk 5 cm keliling sampai berhenti di bagian sisi satunya ini kita potong serong, sambung-sambung saja supaya irit atau kalau mau beli pita juga boleh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 nah ini untuk yang bagian ujungnya ini kan ujungnya nanti kita memasukkan dacronnya dari sini, dari arah yang ini ya ini, biar jelas nah ini, sama ini, kedua tempat ini bisa untuk masuknya dacron, jadi kita menjahitnya seperti ini kita teguk 1 cm dan 1 cm nanti ini kita jahit dari luar ini nanti untuk tempatnya masuk dacron satunya juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah, saya balik seperti ini hasilnya ini nanti untuk tempatnya tali dan ini tadi yang sudah saya kasih tanda pakai kapur tadi ya ini kelihatan ini kita jahit langsung kita tutup kita jahit kita jahit usahakan sama belakang kainnya rata biasanya kalau menjahit ini bagian depan dan belakang itu biasanya tidak sama alias mengkerut salah satu tidak pas ya jadi harus kasih jarum pentul dulu ini saya pernah bikin ini contohnya ada di instagram saya yang sigma rihomeset malang itu warna toska tapi pakai rempel-rempel ya tapi ini saya praktek yang simple minimalis aja tanpa ada rempel-rempelnya atau rafel tidak usah ini cuma pakai tali aja pita cukup nanti kalau kalian mau kasih rempel juga boleh rempelnya dipasang di pinggir sini ya sebelum dijahit jadi satu oke sekarang ini kita tutup dengan jahitan lalu ini kita isi dengan dakron kita isi dengan dakronnya ini saya beli dakron 2 kg segini ini tadi meletup dari plastiknya nah ini keluar ini saya belinya di winnie ya winnie collection eh winnie bedding yang kemarin saya videokan waktu saya belanja kain ini aku beli 2 kg sekitar 70 ya 70 berapa aku lupa ini 2 kg dakron tapi sisa lah kita cuma butuh untuk pasang ini aja kok untuk isi ini gak sampai 1 kg gak sampai lah mungkin setengah atau berapa sekarang saya akan isi dakronnya ya selamat menikmati ini untuk pinggirannya sudah jadi ini kan masih tipis ya sekarang kita akan bikin untuk tengahnya ini kita pakai pola yang tadi yang saya potong ini ya kita bikin persis ini selamat menikmati saya akan menggunakan ini sebagian dari lembaran dark crown untuk bed cover untuk bed cover ya ini busa yang untuk bed cover jadi bentuknya lembaran ini tebal karena untuk bayi jadi saya pilih yang tebal ini sekitar 9 os ya jadi tebal sekali kalau misalkan mau yang tipis ini kita belah juga bisa ini bisa dibelah tapi saya mau tetap yang tebal karena ini dipakai bayi supaya terlihat empuk nah ini kita potong kita kasih jarum pentul lalu kita jahit keliling seperti bikin bed cover biasanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sudah potong ini untuk tali ini talinya sekitar 2 meter kali 15 ini 15 lebarnya dan panjangnya ini 2 meter ini untuk tali sekaligus bisa untuk pita ya sekarang saya mau jahit sampai jumpa sekarang ini pitanya ini untuk tali kan ya talinya kita masukkan menggunakan peniti disini ini kan sudah ada sudah terbuka kan disini lah kita masukkan lewat situ selamat menikmati 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 Terima kasih. Untuk kalian bagus kan? Mudah sekali kan caranya? Nah ini contoh babynissnya. Ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau kalian perjalanan jauh ini bisa dibawa di mobil. Bisa. Caranya gampang sekali. Biar nggak bosen kita perpaduan warna ya. Pakai warna apa aja. Kalau bisa sesuaikan motifnya. Kalau babynya cowok ya cari motif cowok. Kalau cewek ya cari cewek. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa dikasih like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kenapa? Kena kalau tombol lonceng. Supaya saya waktu update postingan video terbaru. Kalian bisa langsung lihat. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.